Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore di bener-bener seperti inilah suasana di lapak milik Nuriana atau Suriana salah satu anak atau anak enam sersandar jai yang pada hari beberapa hari lalu menyerahkan senjata api kepada pihak dari enggak makan jualan sedikit kami atau setelah tahun goreng crispy sama ini adik saya Pak Wan sama Cireng Isi kalau kamu boleh tahu kan kalau papa persianya tahun berapa kan kurang tahu saya itu soalnya masih kecil sih mau juga kan waktu itu ada jarang di rumah itu kan Bapak jadi orangnya tersembunyi lah sama umum itu suka jarang gaul sesuatu anak juga tertutup ya mau masuk kamar tanpa iji atau enggak ketok terpilih di luar itu orangnya tegas jadi kalau ngebangunin juga sukanya jadi sikap ya mah alat-alat model gimana lah senjata itu di bawah pasurnya selalu ada mungkin karena ketegasan dia anak-anaknya mandiri lah sampai sekarang sekarang ini saya sama adik-adik saya sama adik saya sampai pedagang begini bukan karena kasih modal kasih modal enggak ini karena kemandirian kita kamu lelah-lelah belum Bapak tutup ya Bapak usaha saya dulu bawa angkut bawa bis kalau Bapak Bapak kalau Bapak masih ada kalau masih ada Bapak masih ada cuman kemarin waktu pengurusan surat-surat dari taspen itu banyak itu banyak 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 syarat yang bingung aja cuma persyaratannya itu yang bingung saya karena Bapak orang yang tersempunyi curat-curat apapun itu enggak boleh dilihat sama anak-anaknya itu aja jadi masalah itu bahkan anak-anaknya mau bikin KTP mau bikin kakak mau nikah aja sulit soalnya dari mana awal-awalnya gitu saya juga kayak orang kayak yang orang diakui sama negara itu adalah intinya pertama mas saya putus asa gitu terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya ya